Halo Sobat Kampus Siapa nih yang suka banget belanja online? Apakah kamu, teman kamu, atau justru orang tua kamu? Berdasarkan survei sosial demografis dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Juni lalu ternyata generasi milenial yang paling gemar berbelanja online Hasil survei BTS mengungkapkan bahwa 54 dari 100 responden generasi milenial merupakan wanita Para wanita ini lebih memilih untuk di rumah saja dengan alasan ingin menjaga kesehatan diri dan keluarga Hal ini yang membuat kalangan wanita milenial lebih memilih berbelanja secara daring dibandingkan kalangan laki-laki milenial Lalu, apa saja yang menjadi target pembelian konsumen? Data BPS lain menunjukkan bahwa selama triwulan pertama tahun 2020 peningkatan penjualan terjadi di produk kosmetik dan perlengkapan rumah tangga Selain itu, pola konsumsi masyarakat di masa pandemi juga mendorong peningkatan permintaan bahan foko hingga mencapai 50% Bagaimana cara agar kita tidak kalap saat belanja online? Dikutip dari okezon.com Pertama, sobat kampus bisa memanfaatkan moment sale Penawaran menarik dan diskon yang diberikan oleh e-commerce dapat kita manfaatkan untuk menghemat uang dengan cermat Kedua, selektif terhadap promosi yang ditawarkan Ada baiknya, sobat kampus memilih mana yang perlu kalian pilih dan mana yang hanya sekedar tergiur diskon besar saja Kalian harus jeli agar enggak merugikan diri sendiri Ketiga, stop belanja tanpa rencana Belanja tanpa rencana ini dapat menghabiskan banyak uang tanpa sobat kampus sadari Hindari kegiatan belanja seperti ini dengan membuat daftar belanja dan tentukan anggaran belanja yang jelas Nah, sobat kampus termasuk kalap enggak nih saat belanja online? Terima kasih telah menonton!